Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sa'dina Muhammad Allahumma salli wa'alaik ali wa'ala layu wa'ala sahbih Pak mau dinasih hati Tapi di luar tema Saya sakit menahun pak Saya sakit menahun Nasih hati saya Supaya saya bisa selalu semangat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada beliau Hikmah atas semua keadaannya menjadi kebaikan-kebaikan bagi beliau Baik jadi begini Tidak akan pernah kita tahu mana yang terbaik bagi kita Apakah kelapangan atau kesempitan Kang Hakim Karena bagi mereka orang yang sadar bahwa Allah tidak akan mungkin berbuat zolim kepada hambanya Maka dia yakin betul bahwa apapun keadaannya yang mungkin secara emosional Mungkin secara nafsu dalam kondisi yang sempit Tidak dia sukai Ingin sebetulnya tidak begitu Tetapi ketika dia melihat bahwa ada kebaikan Maka dia akan segera mungkin untuk menerima kondisi itu Pertama harus menerima dulu Kang Hakim Karena kita ingin sembuh dalam kondisi yang sakit Itu menunjukkan bahwa kita tidak riduh atas keadaannya Terima aja dulu Karena nanti usaha berbeda Kang Hakim Yang pertamanya kita terima Kenyataannya bahwa saya sakit Banyak yang harus kita lakukan Supaya menuju kepada badan yang sehat lagi Tetapi pikiran kita, hati kita harus tetap sehat dibanding dengan tubuh kita yang sedang sakit Jadi yang pertama kali itu terima kondisinya riduh atas ketentuan Itu akan melapangkan hati kita Menenangkan pikiran kita Dibanding kita tidak menerima keadaan dan tidak riduh Kalau tidak menerima dan tidak riduh Yang ada adalah seuzon kepada Allah SWT Kenapa ya kok begini, kenapa ya kok begitu Jangan buang jauh-jauh pikiran itu Kita riduh atas semua keadaan Karena orang yang riduh Maka akan dihantarkan kepada Allah Bahkan lebih hebat, lebih baik dibandingkan orang yang berdoa minta kesembuhan Karena dia riduh Bahkan mungkin dia tidak minta sembuh Dia bingung ya Rabb, aku tidak tahu mana yang terbaik untukku Bisa jadi sakit ini yang baik untukku Tapi aku tidak bisa melihat kebaikannya di mana Maka ajarkan kepada aku ya Allah Bagaimana cara melihat sisi baiknya Ajarkan kepada aku ya Allah Di mana ada sesuatu yang itu bermanfaat untukku atas keadaan ini Oh bisa jadi aku terhindar dari maksiat Aku terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang besar Karena semua kondisiku tidak mungkin melakukan itu Betapa beruntungnya aku Misalnya begitu Itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dia temukan kebaikannya Gitu Setelah dia menerima dengan keridoan begitu Kang Hakim Maka dia memohon kepada Allah untuk dibukakan keridoan dirinya Karena tidak mungkin orang itu bisa riduh Kecuali Allah menjadikan dia riduh Jadi bukan karena kehebatan kita bisa riduh Enggak Lakat radiyallahu anil mu'minin Allah sudah riduh kepada orang-orang yang mu'min Itu karena Allah yang menjadikan hati mereka itu riduh Jadi yang menjadikan hati kita riduh siapa? Allah juga gitu Bukan karena kehebatan keilmuan kita Bukan Enggak gampang untuk jadi riduh Kalau riduh Roma mungkin gitu ya Sekedar nama Tapi punya karakter yang riduh tidak mudah Dia melihat keadaan ada kebaikan Dia tidak pernah putus asa kepada Allah Dan dia yakin ada kebaikan yang besar Kalaupun tidak sampai kebaikan di dalam dunia ini Dia meyakini Karena kebaikan yang dia terima Dunia ini tidak cukup Tempatnya untuk menampung segala kebaikannya Jadi berpikirnya begitu Ya harap seandainya dalam sakitku ini Tidak pernah kunjung kebaikannya aku terima di bumi Di dunia ini dalam kehidupan ini Itu aku meyakini bahwa begitu besarnya kebaikan Sehingga bumi, sehingga dunia, sehingga kehidupan alam semesta ini Tidak sangkup menampung begitu besarnya anugerah kebaikan Hingga bisa jadi di akhirat itulah kebaikan yang sangat besar Masya Allah Itu jadi ada sesuatu yang selalu dia harapkan kebaikannya Jadi sakit menahunnya tidak menjadi pikiran Tetapi bagaimana kesibukannya dia untuk melihat kebaikannya di mana Kebaikannya di mana Nanti sebagaimana Nabi Ayyub AS Dalam keadaan dia kaya rayanya Kemudian dimiskinkan semalam Nabi Ayyub begitu ya Dimiskinkan semalam Semua binatang ternaknya mati pada saat itu Apakah kemudian dia menyesal? Tidak Semua pemberian Allah Kalau Allah tarik apa bedanya? Bagi kau tidak ada bedanya Dikasih, ditarik, tidak ada bedanya Bahwa Allah yang ngasih rejeki Allah juga yang berhak memberikan yang menarik rejeki Sampai kemudian itu tidak hanya binatang ternaknya Sampai anak-anaknya Sehari itu gitu Rumahnya runtuh dan meninggal semua Apakah kemudian dia berseuzon kepada Allah? Tidak Dia tetap rindu Sampai iblis itu merasa Kesel gitu Ini orang bagaimana? Itulah sehingga Ketika dia melihat Ada sisi baiknya Maka tidak akan pernah terlintas Dalam pikirannya Dalam perasaannya Bahwa dia sedang dizolemi oleh Allah SWT Yang ada Zolamna Angfusana Ya Rab Aku zolim pada diriku sendiri Kalau kau tidak merahmati aku ya Rab Aku ini rugi Sudah sakit Sudah menderita Ngeluh lagi Tidak terima lagi Tambah rugi lagi Maka tidak ada untungnya Kalau aku mengeluh ya Rab Bukakan hatiku Semoga Allah berikan kelapangan Insya Allah Amin Sangat jelas jawabannya Insya Allah ada kebaikan Dibanding rasa sakit yang Allah berikan Kalau memang pada akhirnya Nanti menemui kesembuhan Insya Allah Semoga kesembuhannya menjadi Kebaikan Kalaupun mungkin tidak kunjung Menemui kesembuhan Insya Allah Nanti pahala kesabarannya Akan diberikan di akhirat Jadi sebagaimana yang tadi Abang sampaikan Dunia ini terlalu Mungkin kecil Untuk menampung kebaikan yang Allah berikan nantinya Jadi di akhirat Nanti Allah akan berikan kebaikan untuk kita Amin Amin